Musik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono menjenguk korban bom kampung Melayu di rumah sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta. Nono meminta pemerintah mengusutun tas kasus tersebut karena bukan lagi kriminal biasa, tetapi sudah mengusik keamanan negara. Pasukan anti-teror TNI juga disarankan terlibat dalam menangani kasus-kasus terorisme di Indonesia. Penanganan juga harus mencari sumbernya. Kita juga harus melihat, jangan sampai kita melihat pelaku ini sekedar pelaku. Pelaku ini juga korban. Tindakan terorisme ini harus kita lihat juga secara utuh. Jadi penyebabnya apa? Akar masalahnya apa? Itu yang penting. Jauh lebih karena nanti tindakan preventif ada di situ. Nono Sampono juga berharap pemerintah beserta DPR RI segera merevisi Undang-Undang Terorisme agar pencegahan dini serta tindakan aparat berwajib dapat bekerja maksimal. Revisi Undang-Undang Terorisme sedang dilakukan. Saya berharap agar bukan hanya menjangkau tindakan represif, tetapi tindakan preventif jauh lebih penting. Nono Sampono menjenguk korban bom didampingi oleh tiga senator Jakarta yaitu A.M. Fatwa, Dailami Firdaus, Abdul Aziz Khafiah, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Sudarsono Harjo Soekarto. Tim Liputan Kabar Senator.